Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Lantazan Farm Channel Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fermentasi Kita mau membuat fermentasi untuk pakan Ini, kewan ini, sapi Nah, bagaimana cara membuatnya? Gimana keseruannya? Yuk kita langsung aja ke materinya Dalam pembuatan fermentasi Hal yang pertama kali dilakukan adalah Menyiapkan alat dan bahan Untuk alatnya, yang pertama kita menggunakan broom Broom ini nanti digunakan untuk menyimpan hasil fermentasi Di sini kita gunakan kapasitas 150 liter Yang kedua adalah ember Nanti digunakan untuk mencampur probiotik dan molase Yang ketiga ada gembor Digunakan untuk mengocor hasil campuran antara probiotik dan molase Untuk bahannya, yang pertama ada probiotik itu sendiri Terus kemudian ada molase Terus yang ketiga ada bekatul atau bisa diganti dengan polar Dan yang terakhir adalah bahan utamanya itu sendiri Setelah menyiapkan alat dan bahannya Kita bisa lanjut ke proses selanjutnya Yakni proses pencacahan bahan utama Yakni pencacahan jerami padi Supaya ukurannya bisa menjadi lebih kecil Untuk informasi, bahan utamanya ini bisa diganti Dengan tepon jagung atau sejenisnya Tergantung limbah pertanian dan musim panennya Masing-masing ya di daerah kalian Untuk informasi juga Kita mencacahnya disini 500 kg Sembari menunggu proses pencacahan selesai Kita bisa menyiapkan bakteri atau probiotiknya Disini kita menyiapkan airnya dulu Untuk melarutkan probiotik dan molasanya Untuk airnya nanti sesuai kecukupan ya Untuk molasanya Kita menggunakan 1% dari berat bahan utamanya Yakni 1% dari 500 kg tadi ya Jadinya 5 kg Terus untuk probiotiknya Kita menggunakan takaran yakni 0,04% Dari berat bahan utamanya Yakni kalau dihitung 200 ml probiotik Kemudian setelah itu kita aduk Tadi antara molase, probiotik dan air Kita aduk sampai merata Dan kita diamkan beberapa saat Supaya campuran tersebut benar-benar merata Setelah proses pencacahan selesai Hasil dari cacahannya diratakan ya Supaya nanti ketika proses pemberian probiotik Hasilnya bisa merata Setelah cacahan jeraminya rata Bisa dilanjut ke proses selanjutnya Yakni pengocoran probiotik ke jeraminya Diusahakan proses pengocoran ini merata Supaya hasilnya maksimal Setelah pengocorannya selesai Dilanjutkan ke proses selanjutnya Yakni pemberian bekatul Atau polar Ini untuk takarannya Yakni 3% dari berat bahan utamanya Kalau disini ukurannya 15 kg Kemudian lanjut ke proses selanjutnya Yakni pencampuran supaya Bahan utamanya yakni jerami padi Bercampur dengan probiotik Dan juga bekatul Ini proses pencampurannya masih manual ya Kalau misalnya udah modern Bisa menggunakan mesin mixer atau sejenisnya Kemudian lanjut lagi ke proses selanjutnya Yakni pemasukan atau memasukkan bahan fermentasi ke dalam drum Dan proses pemadatan Diusahakan Apa namanya Fermentasi Bahan-bahan fermentasi ini Padat ya Supaya oksigen yang ada di dalam drum Nanti minimal sekali Soalnya bakteri Ini kan bakteri anaerob ya Dia bekerja ketika oksigen yang ada Di sekitarnya sudah habis Jadi kita mengusahakan Supaya oksigen yang ada di dalam drum Diminimalisir Dengan cara memampatkan bahan-bahan fermentasi ini Dan untuk bagian atasnya Dikasih bekatul Supaya udara yang masuk juga semakin sulit nanti Ini nanti ketika proses fermentasi Bekatulnya akan menggumpal Dan menghambat udara yang dari luar Masuk ke dalam drum Dan yang terakhir adalah proses penutupan drum Dan disimpan pada tempatnya Gimana teman-teman videonya? Seru kan? Semoga videonya penempatan Bagi kalian pada pertenak Sapi Dan bagi para pemula Semoga bisa jadi referensi Untuk mengembangkan pertenakannya Semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!